Jadi yang kalian lihat di depan ini tuh Jadi ada anak kecil kan Sama dia ini astronot Nggak ada pengen astronot, dia kayak orang sakit gitu Jadi ada penyakit namanya SCID Ah, mega, lebih bingung kecepatan Nggak tau nggak sih SCID, Severe Chronic Immunodeficiency Jadi tuh, dia itu kayak Nggak bisa hidup di tempat ini loh Kayak tempat kayak kita biasa sekarang gitu Soalnya kita itu sebenarnya di udara ini Banyak kontaminasi, banyak bakteri Dan lain-lain Nah dia itu kalau kena satu bakteri aja Apapun dia bakal kayak Gitu, mungkin kayak cepet mati gitu Terus kayak, oh what a shame Kata bapaknya, untung bapaknya ngerti gitu Bapaknya good guy Terus dia bapaknya kayak, yaudah Kita harus bikin dia steril banget coy gitu Terus ketika ibunya yaudah kita bikin dia steril Terus akhirnya dia hidup kayak gini deh Nggak enak banget kan Ya penyakit ini beneran ada gitu Tapi untung gue nggak pernah lihat temen gue yang kayak gini Nah itu doang, enggak lah, kalau itu doang Jadi ini pembukaannya gitu Terus kita ngomongin tentang terapi gen Gimana dia bisa sembuh gitu Nah jadi itu ada Jadi namanya terapi gen Kan itu kan kayak Sesuatu yang bisa bikin dia Nggak Punya Sistem imun itu kan Kayak gara-gara Kesalahan di gennya gitu kan Soalnya kayak semuanya itu ada di gen gitu Terus kayak kita normal Kita kan punya gennya gitu Buat yang kayak survival gitu Terus kita mau bagi ke dia gitu Kayak biar dia bisa hidup kayak kita gitu juga Nah terus Nih Yang masalahnya itu kan kayak Itu kan dia udah tanggul gede gitu kan Udah jadi kayak anak kecil gitu Terus gimana caranya kita bisa bikin Semua sel dalam tubuhnya dia itu Kayak berfungsi kayak kita gitu Kita nggak bisa bikin semuanya Tapi kita bisa bikin Sel di darahnya sama di Sentara mana sih Nih Bloodnya itu sama di Sistem imunnya Jadi lebih bener lagi gitu Nah caranya adalah gimana Kita Kita suntikin ke bone marrow-nya Ke sum-sum tulangnya Karena sum-sum tulang itu yang bikin Darah kan Darahnya Sel darahnya itu dibentuknya sama Sum-sum tulang Susun tulang belakang Susun tulang 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 tangan Gitu Nah jadi Ya jadi gitu Jadi pertama SCID itu Cuma gagal satu Gene doang yang rusak Satu doang tuh Vital enzyme because of a single defective gene Itu masih satu doang Itu kayak Anjir satu doang Dari sekian beribu-ribu gene Yang ngatur Semua hal Cuma satu doang Rusak Terus lu kena SCID Tapi untung mutationnya jarang gitu Terus lu nggak dapet Coba kalau lu Coba kalau lu dapet Lu bisa hidup kayak gini Selamanya Lu belajar disini Terus kayak Lu kayak Perasa kayak ikan anjir Ntar bukunya Gue taruh sini gitu Terus mainan disini Terus lu kalau mau jalan-jalan Lu kayak gini Kayak freak gitu Untung lu kagal kan Nah terus jadi ada prosedur Di France Tahun 2000 Jadi 10 Anak kecil gitu Ditreat sama Prosedur ini Terapi gene Terus tebak kapan Terus terakhir Sembilannya sembuh Tapi satunya dead Satunya malah kenal leukemia Lo Maksudnya kayak Bukan lol sih Kayak Kok bisa kenal leukemia Tapi ternyata Nggak ada hubungannya Sama prosedurnya Tuh Insertion of rate of alfracture Jadi itu kan Pas kita terapi gene itu Ini yang normal Ale Ale gitu Misalnya gue kayak Mau jadi donor gitu Gue pengen nyembuhin orang ini Terus Nah Di gene yang normal ini Dimasukin ke Viral RNA Kan Dimasukin ke virus Nah virus itu kan Cycle nya yang ini Gue bikin Wait a minute Ini udah berapa menit deh 2-2 4 menitan ya Oh my god Terus cepet Jadi virusnya ini Bakal kayak masukin RNA-nya kesini Terus RNA-nya itu Bakal jadi DNA Ntar jadi bakal nyatu gitu Sama DNA-nya sel kita Terus abis itu Bakteri ini bakal replikasi 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 Terus virusnya makin banyak Terus virusnya bakal Kayak menyebar gitu disini Sampai akhirnya Udah semuanya itu Jadi kayak DNA normal gitu Yang udah punya gene Yang dia butuhkan gitu Nah itu cara kerjanya Terus kayak Kita coba kan Kita coba ke orang friends ini Ke 10 anak ini Terus kita bener Bisa Jadi kayak gitu Nah terus Sebentar dulu Nah terus Kenapa satu anak ini Kenal leukemia Tapi kata researchernya itu Jadi kayak salah satu dari gene itu Malah mutation lagi Malah bikin kayak Sel darah merahnya Malah jadi cancer Jadi Membelahnya lebih banyak Daripada normal gitu Terus jadi kenal leukemia Tapi dia Ngeklaimnya itu Bukan gara-gara ini That does not come from Retovirus Dari yang lain Jadi mutation yang lain Jadi orang ini kayak gak hoki gitu aja Sebenarnya dia bisa sembuh gitu juga Sama kayak Sebilang anak yang lain Jadi itu loh tentang Terapi gene Gene Yang bisa bikin Orang SCID nya SCID Gitu Semoga bermanfaat